selamat menikmati adalah mata kuliah percakapan bahasa Jepang level dasar sehingga melalui mata kuliah ini pemelajar bisa melatih percakapan sederhana dalam bahasa Jepang yang dekat dengan kehidupan sehari-hari tema hari ini adalah Yasumi Nohi di mana subtopik yang akan kita bahas adalah bagaimana kita bercakap-cakap dengan teman tentang liburan kita setelah menyimak video pembelajaran ini diharapkan pemelajar dapat bercerita mengenai pengalaman serta kesan ketika berlibur 皆さんこんにちは 今日の授業のテーマは 休みの日というテーマで 友達に自分の休みの経験を話します 例えば 休みはどうだったか 何をしたことなどです では授業を始めましょう nah berikut adalah subtopik pembelajaran hari ini kyo no kamokuwa tatsuarimasu subtopik hari ini ada dua bagian percakapan pendek yaitu yang pertama Yamada-san no Yasumi berupa pembahasan percakapan ketika bercerita tentang pengalaman selama liburan Yang kedua adalah Rensyu, yaitu latihan membuat percakapan sederhana berdasarkan template percakapan yang telah dibahas Baik, mari langsung saja kita mulai Perhatikan percakapan sederhana bagian pertama ini Silahkan ucap ulang setelah saya dengan menggunakan fitur pause Dari setting percakapan ini adalah situasi di mana Ari bertanya tentang pengalaman Yamada selama liburan lalu Berikut adalah isi dari percakapan tersebut Lalu dijawab oleh Yamada Sangat menyenangkan sekali Sangat menyenangkan Menyenangkan Saya pergi berwisata selama tiga hari Kemudian Ari bertanya kembali Dari percakapan di atas perhatikan bagian yang telah ditandai ini Bagian kotak yang merah ini merupakan bagian yang bisa Minasang modifikasi atau dirubahni Misalnya tentang kesan liburan Totemo sangat Tanoshikata menyenangkan Bisa diganti menjadi sangat sibuk Totemo sangat Isogashikata Sibuk Sangat sibuk Atau malah sangat senggang Totemo Himadeshita Tapi tentunya alur cerita pun akan berubah menyesuaikan pengalaman liburan Minasang Selain itu ada rentang waktu liburan yang tadi disebutkan Mikakang Bisa saja Minasang berlibur selama beberapa hari Beberapa minggu Misalnya satu minggu Ishukang Jadi Ishukang Ryokoshimashita Perlu diperhatikan Ryoko disini tidak sama dengan Samposhimasu Yang artinya juga jalan-jalan Tapi jalan-jalan dengan jarak tempuh yang dekat Sementara Ryoko itu jarak tempuhnya lebih jauh Dan lebih dekat padanannya dengan berwisata Kemudian tujuan wisata yang bisa diungkapkan dengan kalimat keterangan tempat E ikimashita Jadi Kyoto e ikimashita Pergi ke Kyoto Furansu e ikimashita Pergi ke Perancis Begitu ya Kemudian setelah itu alat transportasi yang digunakan Guna mencapai tujuan wisata Disini Ari bertanya Nande Yang artinya dengan apa Pakai apa Naik apa Begitu ya Ini merujuk pada alat yang digunakan untuk ikimashita Alias pergi Maka kita bisa menjawab seperti Yamada Alat transportasi De dengan ikimashita Pergi Jadi Basude ikimashita Pergi dengan bis Bisa saja kita pergi naik kereta Maka akan menjadi Densha kereta De dengan ikimashita Pergi Densha de ikimashita Pergi dengan naik kereta Atau pergi dengan naik mobil Maka Kurumade ikimashita Pergi dengan mobil Begitu Yang perlu kita perhatikan disini adalah Bentuk kala atau tensus yang digunakan Karena kita menceritakan pengalaman liburan Yang telah terjadi di masa lalu Maka bentuk verba Atau kata kerja yang digunakan Adalah bentuk lampau Atau Nani nani Mashita Baik Langsung masuk ke slide berikutnya Ini lanjut ke bagian percakapan berikutnya Silahkan ucap ulang setelah saya dengan menggunakan fitur pause Dari percakapan ini Isinya adalah sebagai berikut Ari Mengatakan Tokyo kara Kyoto made Dono gurai kakarimasu ka Dari Tokyo Sampai Kyoto Memakan waktu berapa lama Dono gurai Roku jikang ka Shichi jikang gurai Kakarimasu Sekitar 6 atau 7 jam Tapi Shikashi Yasui desu Tapi murah Bilang kurung maksudnya ini adalah tiketnya murah Lalu kemudian Ari bertanya lagi Kyoto de nani no shimashitaka Di Kyoto Melakukan apa saja Ngapain aja Hurui o terau mimashita Melihat kuil tua Dan lain-lain Sore kara Nara wo kenputsu shimashita Lalu mengunjungi kota Nara Nara wa Kyoto kara Jikai desu Kota Nara Dekat dari Kyoto Nah seperti biasa nih ya Minasang Perhatikan tanda kotak merah Itu adalah bagian yang bisa Minasang Rubah dan modifikasi Sesuai dengan pengalaman liburan yang ingin disampaikan Misalnya Menanyakan waktu tempuh antara kota Dua kota Kota satu Kara ya Dari Made Sampai Kota dua Donogurai Kurang lebih Kakak Rimas Memakan waktu berapa lama Begitu ya Jadi disini Donogurai Itu merupakan Sekitar Kurleb Alias kurang lebih Kira-kira berapa Kakak Rimas ini menghabiskan Dan ini resource-nya Sumbernya bisa Umumnya berupa waktu Atau uang Nah untuk jawabannya Kira-kira sekitar sekian jam Sampai sekian jam Bisa menggunakan Frasa tadi ya Nani nani jikangka Nani nani jikangguraika Karimas Nah ingat perbendaraan kata Untuk periode waktu ya Minasang Lalu Menanyakan Di suatu tempat Melakukan aktivitas Atau kegiatan apa Nah ini bisa menggunakan Keterangan tempat D Nani u Shimashitaka Nah untuk jawabannya Ruang lingkupnya tentu saja luas Bisa saja berbeda dari Contoh yang ada di slide tadi Misalnya Berolahraga di gym Jimu de undo shimashita Atau belajar di perpustakaan Toshokang de benkyo shimashita Atau tidur di rumah Ie de nemashita Jika terdapat beberapa kegiatan Atau aktivitas Bisa menggunakan konjungsi Atau kata penghubung Sorek haram Yang artinya lalu So shite Kemudian So reni Selain itu Sono ato Setelah itu Dan lain-lain Dan terakhir Menyatakan Jauh dekatnya Jarak tempuh Ya suatu tempat Dengan tempat lainnya Jadi dalam percakapan ini Di sini Kita ketahui Kota Nara Dekat dengan Kota Kyoto Maka bisa menyatakan Dengan tempat pertama Tempat satu Wa Tempat dua Hara Chikai Des Lantas kalau jauh bagaimana Jadi tinggal diganti saja Kata sifat Chikai Dengan Boy Yang artinya adalah Jauh Nah setelah Kita sudah membahas Percakapan Mari kita Latihan Rensyu Shimashou Nah setelah Pembahasan materi tadi Ini ada Contoh percakapan nih Bercerita tentang Pengalaman selama Liburan ya Jadi mari kita Latihan Membuat percakapan Sesuai template Contoh Dengan sedikit Modifikasi Seperti ini Nah bisa dilihat disini ya Bagaimana waktu Liburan Murani Sangat menyenangkan Sekali Saya pergi Berwisata selama Dua hari Oh ya Pergi wisata kemana Saya pergi Mengunjungi Kota Malang Perginya naik apa Naik bis Perjalanan dari Jogja Sampai Malang Memakan waktu Berapa lama Sekitar Delapan Sampai Sembilan Jam Tiket bisnya Agak mahal Oh di Malang Melakukan apa saja Saya mengunjungi Museum Angkut Lalu saya juga Mengunjungi Jatim Park Jatim Park Lokasinya Dekat dengan Museum Angkut Nah silahkan Pause Dan kerjakan Sejenak Hai Wakari Masitaka Deki Masitaka Bagaimana Sudah selesai Bisa Mari kita bahas Bersama ya Nah berikut Adalah Percakapan Yang tadi ya Dalam bahasa Jepangnya Ini Adalah seperti ini Mari kita lihat ya Yang pertama disini Kita bisa lihat Minasang Bagian yang Berwarna Hijau Ini adalah Bagian yang Bisa Dirubah ya Dari template Jadi bila kita Uli Kurang lebih Seperti ini Bagaimana Waktu liburanmu Rani Menjadi Rani-san no Yasumi wa Dou deshita ka Rani-san no Yasumi wa Dou deshita ka Kemudian Kesan Tadi ya Totemo Tanoshikatta desu Totemo Tanoshikatta desu Karena tadi Rani bilang Oh sangat menyenangkan Sekali Watashi wa Futsuka kang Ryoko shimashita Saya pergi Berwisata Selama Dua Hari Seperti itu Lalu Ari berkata lagi Oh ya Oh ya Disini Semacam Aizuchi So desu ka Doko Ikimashita ka Pergi Diwisata kemana Saya Pergi Mengunjungi Kota Malang Malang E ikimashita Pergi naik apa Naik apa Nande Nande ikimashita ka Pergi dengan Naik bis Maka Basude ikimashita Jadi Perjalanan dari Jogja Sampai Malang Memakan waktu Berapa lama Tadi ya Jogja Kartakara Marang Made Donogura Kakarimas Lalu Rani menjawab Tadi ya Sekitar 8-9 jam Tiket bisnya Agak mahal Hachi jikangka Kujikanggurai Kakarimas Basukeng Tiket bis ya Wa Sukoshi Takai Desu Sedikit mahal Agak mahal Tadi Kemudian Ari Bertanya lagi ya Di Malang Melakukan apa saja Ngapain aja Di Malang Marang De Nanyo Shimashita ka Oh Saya mengunjungi Museum Angkut Lalu Saya juga Mengunjungi Jatim Park Museum Angkut Disini Kotsu Hakubutsukang Bahasa Jepangnya Atau bisa saja Langsung Minasang Langsung Menyebutkan Museum Angkut Saja Kalau tidak tahu Bahasa Jepangnya Museum Angkut Ikimashita Sorekara Setelah itu Jatim Park Jatimutaku No Yuenchi E Ikimashita Yuenchi Taman bermain Jadi Jatim Park E Ikimashita Kemudian Dia juga Menambahkan Informasi Lagi Sesuai template Jatim Park Lokasinya Dekat dari Museum Angkut Jatim Park Yuenchi Museum Angkut Kara Jikai Des Jikai Dekat Nah Kurang lebih Seperti itu Minasang Selanjutnya Minasang Silahkan membuat Contoh percakapan Sendiri Seputar pengalaman Liburannya Seperti Apa Nah Demikian Materi Hari ini Tentang Percakapan Bercerita Tentang Pengalaman Selama Liburan Setelah ini Minasang Sudah bisa Bercerita Pengalaman Liburannya Seperti Pergi kemana Melakukan Apa saja Bagaimana Perginya Hingga Menyampaikan Kesan Tentang Liburannya Nah Tentunya Percakapan Ini adalah Percakapan Dasar yang Masih bisa Minasang Modifikasi Sesuai Keperluan Cobalah Untuk Mempelajari Contoh-contoh Percakapan Lainnya Silahkan Memutar Ulang Kembali Video ini Untuk Melatih Pengucapan Anda Kemudian Jangan Lupa Untuk Menentaskan Aktivitas Penugasan Yang telah Disampaikan Sesuai Instruksi Pada Laman My Class Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Pada Video Pembelajaran Berikutnya Dewa Minasang Mata Tugino Video De Oai Shimashou Nihongo Don Benkeo Gambar Imashou Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajaran